Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama pagi hari ini kita naikkan pujian dan syukur Datang dalam hadirat Tuhan kita memulai hari yang baru Mari bersama-sama pagi hari ini Siapkan hati naikkan pujian dan syukur Katakan Tuhan terima kasih buat hari yang baru Kami boleh menikmati waktu-waktu kami Tuhan kembali Kami percaya bahwa senantiasa ada kuasa dan hadiratmu Tuhan Mengawali hari ini di dalam baikmu yang kudus Terima kasih Tuhan Kami bawa setiap keberadaan kami saat ini Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan setiap hari Dalam hidup kami Dan saat ini kami mau bawa setiap pujian dan penyembahan kami Kami naikkan setiap ucapan syukur kami Terima kasih Tuhan Masuk di dalam hadirat Kami mau tinggal tenang di dalam kasih Tuhan Dan menikmati baikmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bawa pujian Kami bawa pujian Buat setiap kebaikanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bawa pujian dan penyembahan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kebesaranmu 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 Mengejar Hadiratmu Hadirmu Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Sambil mengejar hadirmu di dalam hidupku Tuhan memandang wajahmu Terima kasih Bapak mengikuti kebaikan Terima kasih Tuhan di setiap hati kami pagi hari ini Dalam hidupku Yesus Tuhan Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu dalam hidupku Oh Yesus Segala pujian kami bagimu Tuhan Kami mau bangun setiap hati kami pagi hari ini Terima kasih buat setiap kebaikanmu Tuhan Oh segala pujian bagimu Terima kasih, terima kasih Bapak Buat setiap perkara lepas perkara atas hidup kami Kami percaya bahwa senantiasa kau bekerja dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan atas hidup kami So itu sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Kami mau menyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah Satu-satunya pribadi Tempat dimana kami meletakkan setiap pengharapan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya engkau Tuhan Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Tuhan Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Ku nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Tuhan Ku nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Tuhan Ku nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Tuhan Ku nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku Tuhan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau satu-satu Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun semua karena nukerah Tuhan. Bapak biarlah lewat kebenaran firmanmu kami boleh mengerti rencana dan kendak Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang setia bangun di pagi hari, biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami bukati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat atau mungkin ada yang sakit juga. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan pasti punya rencana. Iya, baik hari ini firman Tuhan terambil dari kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, kolose pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat 10 firman Tuhan berkata, Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Iya, Bapak Ibu ya firman Tuhan hari ini terambil dari kolose 1, ayat yang ke-9. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di kolose. Oke, dan Rasul Paulus mendengar bagaimana jemaat di kolose itu bertumbuh iman mereka luar biasa. Karena itu dia berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengar, sejak Rasul Paulus dan teman-temannya mendengar bahwa jemaat di kolose bertumbuh iman mereka bangkit, mereka menjadi dewasa dalam iman. Ya dia berkata, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa doa Rasul Paulus? Dia katakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, Bapak Ibu dalam hidup ini yang terpenting adalah kita ini mengerti kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Iya, kenapa? Karena dibalik setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, sebenarnya tujuannya hanya satu. Yaitu supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat masalah, lewat persoalan, lewat tantangan hidup. Bahkan lewat setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita ini, ya bahkan Tuhan bisa berbicara. Yang terutama Tuhan berbicara lewat firmannya, dikatakan di sana Rasul Paulus bilang kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan agar kamu itu menerima segala hikmat. Ya hikmat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Ya permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat itu dapat membandingkan mana yang jahat, mana yang tidak. Hikmat itu adalah sebuah pengertian yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Ya Rasul Paulus bilang dia berdoa agar Jemaat di Kolose itu memiliki hikmat. Dan juga pengertian yang benar, ya. Jadi sebagai orang percaya kita ini perlu minta hikmat dan juga pengertian yang benar. Sebab banyak orang puluhan tahun menjadi Kristen tapi tidak memiliki pengertian yang benar. Sehingga mereka hidupnya gak berubah dan hanya begitu-begitu aja jadi Kristen. Tapi saya bersyukur juga mendengar banyak kesaksian dari Jemaat Misbah Doa. Ya sekarang memiliki pengertian yang benar. Dulu Bu kami ini jadi Kristen tapi gak pernah tahu tentang kebenaran. Ya dan sekarang kami bersyukur Bu kami mengerti, punya pengertian yang benar. Punya hikmat Tuhan. Ya terutama untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya kita perlu mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Ya kenapa Bapak Ibu? Bukan hanya ketika kita mengerti kehendak Tuhan lah maka ya hidup ini menjadi luar biasa. Firman Tuhan berkata ya di dalam perjanjian lama ya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada persembahan korban sembelihan lebih daripada ya ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita tahu bersama Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal dia itu mempersembahkan korban. Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka sia-sia semua ibadahnya, sia-sia semua persembahan yang dia beri. Ya karena itu Rasul Paulus bilang aku berdoa untuk jemaat yang ada di koloseh supaya kamu mengerti ya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya menjadi Kristen goalnya itu adalah mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa dikatakan? Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya kita harus bertumbuh. Semua orang percaya ketika engkau mengerti kehendak Tuhan. Maka engkau harus bertumbuh di dalam buah yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya iman itu harus bertumbuh, iman itu gak boleh stuck. Dari dulu Kristen ya gitu-gitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka ya iman itu akan menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bisa dikatakan apa, bukan hanya kita ini mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam hal yang baik, punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Bahkan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk apa, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya Rasul Paulus berdoa untuk jemaatnya Ardikolose, saya juga berdoa buat seluruh jemaat misbah doa dan misbah syukur. Supaya saudara juga diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya ketika kita ini tekun dan sabar, ketika kita ini mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Maka saya percaya hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, ya mintalah kekuatan dari Tuhan untuk engkau dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun suara dihidna, di fitnah, ditekan. Tapi bilang kepada Tuhan, aku mau Tuhan engkau beri aku kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di hidupku dengan tekun dan sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah tiba saatnya, maka kita pasti akan menuai segala buah kebaikan dari iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, firmanmu berkata bahwa kami harus kuat dan tekun, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab itu adalah bukti kedewasaan iman kami di dalam engkau. Ketika kami bertumbuh, ketika kami menang, ketika kami mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan ketika kami memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Maka kami percaya Bapak, engkau yang menguatkan kami bertahan di dalam setiap proses hidup kami. Katakan dengan iman pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Kami tahu Tuhan, kami bisa bertahan, tekun dan sabar menanggung segala persoalan. Hanya karena Tuhan lah yang menopang kami. Biarlah doa hambamu juga seperti doa Paulus bagi jemaat yang ada di Kolose. Itu juga menjadi doa hambamu bagi seluruh jemaat misbah syukur pagi ini. Biar mereka punya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Sehingga mereka dapat mengerti kehanda Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Karena itu yang terpenting. Sehingga kami boleh berbuah banyak. Menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan kami. Hidup kami menjadi berkat. Bahkan kami diberi kekuatan untuk tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Berkati setiap anak-anakmu Bapak yang setia bangun di pagi hari. Mencari wajah Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan biarlah engkau yang turut bekerja dalam kehidupan anak-anakmu. Sertai yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Dimanapun berada anak-anakmu Tuhan penyertaanmu sempurna. Bahkan apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Tuhan buat itu berhasil. Amba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu Bapak. Biarlah hidup mereka senantiasa. Ada dalam rencana dan kendak Tuhan yang sempurna. Yang hari ini senang terbaring sakit Tuhan. Tolong jamah Tuhan. Beri kesembuhan. Yang senang adalah pergumulan yang berat. Tuhan juga beri kekuatan. Bahkan yang berulang tahun hari ini. Amba berdoa. Umur panjang di tangan kanan. Kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Tuhan engkau lah yang menggenapinya Bapak. Terima kasih juga Bapak buat hari ini. Kami bersuka cita dengan hari yang baru yang Tuhan berikan. Segala harapan-harapan kami kami taruh di dalam engkau ya Tuhan. Engkau pulihkan yang sedang terpuruk hari-hari ini. Beri semangat yang baru kepada mereka yang sudah mungkin letih, lesu dan mengalami beban yang berat. Tuhan engkau menjadi sandaran di hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak gentar. Tapi teguh dan sabar menanggung segala sesuatu dengan tekun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau lah sumber kekuatan di hidup kami. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya mari buka hati dan tanganmu terima lahirannya berkat. Rahmat anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaanlah roh kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Sehingga nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.